Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya tentunya di channel Uli Tutorial ya Oke setelah kemarin kita buat spool ini ya teman-teman Nah ini spoolnya kemarin kita buat videonya juga ada ya silahkan di cek Dan ini spoolnya ini besar sekali teman-teman mungkin sekitar hampir 2 inci Dan untuk speakernya ini audac ya audac 150 watt dengan magnetnya besar juga teman-teman Ini jenis speaker jadul ya teman-teman mungkin di bawah 2000an atau sekitar 2000an Dan untuk bagian daunnya ini masih bisa digunakan ya teman-teman Oke simak terus sampai habis karena kita akan pasang spool dan kedalamang spool ini dengan spek ori teman-teman ya Nah oke lanjut kita akan siapkan sebuah lem araldit ya Nah ini lem yang kuat teman-teman Dan untuk spoolnya kita akan siapkan juga sebuah mica ya seperti ini Tiga buah untuk mengganjel micanya nanti Sebelum kita pasang spoolnya akan kita ukur dulu diameter lilitan spool ini Nah dan juga ukuran besi tengah ini Nah yang ini ya yang bagian dalam ini Nah ini adalah besi teman-teman yang di bagian tengah Sesudah yok ya itu saya lupa namanya ya Nah kita ukur yang itu Nah karena kita akan memakai spek ori ya teman-teman Untuk kedalamannya Oke kita ukur dulu menggunakan meter kaliper Ini sekitar diameter lilitannya itu sekitar 14 mili ya Atau 1,4 cm Nah seperti ini 14 mili Untuk lebar lilitannya ya Dicatat ya teman-teman Cara ini Karena ini sangat mantap Nah untuk diameter apa ya Ini namanya apa teman-teman Si bagian dalam ini Ini saya lupa Kita ukur juga Dan ini sekitar 7 mili ya Lebih ya hampir 8 mili lah ya teman-teman Nanti kita akan paskan 8 mili Oke langsung kita masuk ke kalkulator Kita akan bagi atau kurang ya Oke 14 mili ketinggian lilitan 10 Kita bagi ketinggian besi yang tadi Nah ini kita anggap saja 8 ya Karena hampir mencapai 8 Oke kita anggap saja 8 mili ya Bentar 14 ya 14 kurang 8 Sama dengan ya Seperti ini Nah 6 mili Nah 6 mili ini kita bagi 2 Menjadi Sama dengan 3 teman-teman ya Nah sekarang kita dapat nilai Ketinggian Atau kedalaman 10 nya Itu 3 mili ya teman-teman Nah ini spek ori teman-teman Nah jadi cara yang sebelumnya itu Berbeda agak beda sedikit ya Dengan cara ini yang sebelumnya dibagi 3 Sekarang kita Gunakan cara ini Oke kita bisa melihat ketinggiannya di bagian sini Di sela-sela Spoolnya ya teman-teman Oke jika sudah tahu ya Nah disini kita sudah tahu 3 mili ketinggian 10 nya Atau kedalaman 10 nya 3 mili Ya jadi jangan dimasukkan semua ya Untuk ketinggian lilitannya Karena Itu akan membuat suaranya agak beda ya Nah oke Untuk cara membersihkan kotorannya Karena ini memang sebelumnya kotor Saya gunakan cara ini Nah ini saya Rekatkan double tip ya Gunakan double tip dan kertas Seperti ini Lalu kita akan bersihkan pasir-pasirnya Teman-teman Karena sebelumnya speaker ini Sudah bertahun-tahun Tidak di Service ya Jadi Tentunya banyak pasir yang berada disini Dan sebelumnya itu Penuh pasir teman-teman Tapi saya bersihkan menggunakan cara ini Nah seperti ini Nah ini Juga masih ada ya Pasirnya Kita masukkan Kertasnya Lalu kita putar-putar seperti ini Otomatis pasirnya akan Melekat ke double tipnya Nah dan jika dirasa sudah bersih Langsung saja kita masukkan spoolnya ya Searah Dengan yang akan kita solder ya Untuk kumis kucingnya Nah seperti ini Lalu kita ganjil menggunakan Mika teman-teman Nah di tiga sisi bagian Mika ini agak tipis ya Ini mika bekas LCD HP teman-teman Atau Antigores HP ya Itu banyak Mika seperti ini Dan mika minuman juga ada teman-teman Terserah teman-teman Mau pakai mika apa Oke disini kita bisa lihat Ketinggiannya ya Nah kita sudah ukur tadi teman-teman ya Untuk ketinggiannya itu 3 mili ya Nah kita paskan 3 mili Untuk ketinggian spoolnya Agar mendapatkan hasil suara Yang lebih Bagus ya teman-teman Nah ini Kita gunakan meteran biasa Yang sudah saya potong Lalu kita ukur 3 mili Untuk ketinggiannya Kita paskan saja Nah oke Dan saya rasa ini suaranya Pasti mantap Karena memang speakernya Jenis speakernya memang Bagus teman-teman ya Spoolnya juga besar ya teman-teman Otomatis suaranya juga Lebih mantap Oke kita paskan 3 mili ya Nah buat teman-teman Yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe Agar teman-teman Tidak ketinggalan Video-video Terbaru dari saya ya Dan buat teman-teman juga Yang suka video-video Seperti ini Silahkan klik tombol like Dan jika ada pertanyaan Silahkan klik Tanyakan di kolom komentar ya teman-teman Oke Jika sudah seperti ini Sudah pas ya Kita ukur untuk Kumis kucingnya Atau kawat tembaganya Yang akan kita solder Lalu akan kita kupas Seperti ini Nah ini Berulang kali Saya Apa ya Sarankan ke teman-teman Jika ingin disolder Kita kupas dulu Kita kupas dulu ya Karena banyak Pertanyaan juga Di kolom komentar Bahwa Saya Saya tidak connect Saya tidak Tidak nyala Kok tidak nyala ya Padahal saya sudah solder Dan ternyata Saya tanyakan Kawatnya dikupas atau Tidak Sebelum disolder Dan ternyata Tidak disolder Teman-teman Tidak dikupas ya Maksud saya Otomatis Tidak akan tersambung Karena ini memiliki lapisan Teman-teman Jadi harus dikupas dulu ya Nah Jika sudah kita kupas Tinggal kita lilitkan Ke sini Nah ini masih agak goyang Untuk Yang akan kita solder Karena memang Belum kita lem Nah Ini kita lilitkan Satu lagi Pertelahan saja Jangan sampai daunnya Diteken ke bawah Atau spoolnya ya Karena akan berubah lagi Untuk Kedalamannya Jika Terkena Tangan ya Nah oke Kita Rapikan Seperti ini Kita Gulung ya Lalu ini tinggal Kita solder Teman-teman Nah Sembari kita Rapikan Seperti ini Kita rapatkan Ke daun ya Teman-teman Agar maksimal juga Nah Oke Langsung saja Akan kita solder ya Nah Jadi Kemanyakan Speaker itu Kerusakannya itu Dari Sepul Teman-teman Dan juga Kerusakan yang lain Juga bisa ya Jadi Saya juga Pernah upload Video Tentang Kerusakan Kerusakan Sepul ya Silahkan Ditonton Dicari Videonya Di channel Saya Nah Setelah kita solder Seperti ini Kita Potong Ujungnya Ujung kawatnya Dan Setelah Seperti ini Tinggal kita Lem Teman-teman Kita aduk Lemnya Lalu kita Lem Nah Oke Langsung saja Akan kita Lem Tapi sebelumnya Ini Agak renggang ya Untuk Dari daun Ke spool Agak renggang Jadi kita Akali menggunakan Benang Seperti ini Nah ini Biasa dipakai Benang layangan Ya Untuk Anak-anak Juga bisa Ya Nah ini Kita Pasang Di sini Jika Memang Agak renggang Ya Karena Ditakutkan Lemnya itu Jatuh ke bawah Teman-teman Jadi Kita Gunakan Benang Seperti ini Benang Apapun itu Bisa Agak Besar ya Teman-teman Jadi Kita Pasang Seperti ini Nah Nah Oke Kita Pasang Benang Yang agak Renggan Saja Lalu kita Lem Nah ini Saya gunakan Lem Araldit Ya teman-teman Nah Jika teman-teman Tidak menggunakan Atau tidak Mempunyai lem Araldit Gunakan Lem besi Ya Agar Lebih kuat Nah Oke Kita lem Sampai Merata Nah Oke Seperti ini Kita ratakan Lemnya Sampai Benar-benar Rata Dan kuat Teman-teman Dan setelah Rata Jangan lupa Kita lem juga Bagian Ini Nah Kawat yang kita Solder tadi Kita lem Agar Agar apa Agar tidak Goyang saat Kita nyalakan Speakernya Jadi kalau Goyang di bagian sini Itu akan Bisa Apa ya Bisa Putus ya Spoolnya Di bagian sini Karena Bergetar ya Teman-teman Jadi usahakan Kita lem juga Nah ini Tinggal sedikit lagi Nah ini Tinggal menunggu Lemnya Kering Dan kita Check sound Dan setelah Beberapa menit Ini lemnya Sudah Kering Teman-teman Langsung saja Akan Kita Lepas Mikanya Penganjilnya Ini Nah Oke Kita lepas Lalu kita Dorong ke bawah Nah ini Sudah tidak ada Bunyi Kresek-kresek Oke Mantap Ini mantap Jiwa Teman-teman Tinggal akan kita Sambung kabel Dari power Nah ini Untuk kabel Min Yaitu Sebelah Ini ya Sebelah kiri Dan untuk Kabel plus Itu Sebelah Oh iya Sebelah kiri ya Untuk kabel plus Sebelah kanan Untuk kabel min Oke kita pasang Lalu akan kita Putar musiknya Ini saya putar musik Melalui bluetooth ya Jadi agak Terganggu Sedikit Kita play Dan oke Mantap Teman-teman Suaranya Keluar ya Teman-teman Kita naikkan secara Perlahan Gunakan headset ya Agar terdengar Jelas ya Kualitas suaranya itu Mantap Teman-teman Low mid heightnya Dapet Ya Sekarang Kita dengarkan dulu Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati